Pemerintah masih menghitung untung rugi rencana kekosertaan Indonesia dalam skema Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SIPA dengan Uni Eropa. Meski demikian, pemerintah akan terus melanjutkan proses negosiasi. Rencana pemerintah menjalin kerjasama perdagangan bebas, FTA, dengan Uni Eropa masih butuh waktu panjang. Pasalnya, hingga kini pemerintah masih bernegosiasi dengan Uni Eropa terkait skema Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SIPA. Pemerintah pun masih menimbang untung rugi keikutsertaan karena syarat yang diminta Uni Eropa sangat berat. Persoalan kita dengan kenapa perlu juga berunding untuk SIPA ini adalah semua fasilitas yang kita punya sekarang dari Eropa, kita juga punya banyak fasilitas mendapat keringanan biaya masuk. Tapi itu hanya berlaku selama kita masih belum naik peringkat, menjadi negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan tengah berjuang meloloskan perjanjian FTA dalam skema CEPA. Perjuangan tersebut di latar belakangi tidak tersedianya akses pasar bagi pelaku industri yang berorientasi ekspor. Selain itu, Indonesia juga dinilai sudah tertinggal jauh dari negara tetangga Vietnam yang telah memiliki akses ke Uni Eropa. Itu bahwa Indonesia memang sudah sangat ketinggalan soal FTA dibandingkan dengan negara-negara lain. Jadi misalnya Vietnam itu sudah punya CEPA dengan Uni Eropa, juga salah satu pentiri TPP, sehingga mereka punya akses bebas kepada pasar Eropa maupun juga akses bebas kepada pasar Amerika. Sementara Indonesia belum. Sehingga ekspor kita kalah tarif melulu dengan ekspor dari Vietnam dan bahkan dari Malaysia. Dan kemudian saya juga lapor bahwa kita sebetulnya lagi sudah mau disalib oleh Filipina. Pemerintah menilai sejumlah permintaan yang memberatkan Indonesia dalam CEPA antara lain pembebasan 95% post tarif bea masuk yang dikhawatirkan akan memukul industri dalam negeri. Tidak hanya itu, Uni Eropa juga meminta adanya penghapusan bea keluar. Permintaan ini berkaca dari mitra dagang Uni Eropa, Vietnam yang telah menghapus bea keluar dalam perdagangan dengan Uni Eropa.